Kita lanjutkan ke pembahasan latihan barisan dan deret. Soal nomor 9 barisan dan deret. Informasi diberikan, utang sebesar 3.300.000 akan diangsur setiap bulan berturut-turut pertama 400.000, kedua 380.000, ketiganya 30.000. Jadi kita lihat sini angsurannya ini membentuk barisan aritematika. Dengan suku pertamanya 400.000. Beda antar sukunya, tidak ada menurun. Jadi minus 20.000. Dengan demikian utang tersebut akan lunas dalam waktu berapa bulan. Berarti ini informasi utang 3.300.000 sebagai SN. Jadi SN ini adalah 3.300.000. Yang akan kita cari adalah N-nya. Oke, N ini rumusnya adalah N per 2 dikali 2 kali A tambah N minus 1 kali B. Sama dengan SN ya, 3.300.000. Oke, N per 2, kita biarkan karena kita bontok N-nya. 2 kali A berarti 800.000. N minus 1 kali B, B-nya minus 20.000. Jadi minus 20.000 kali N jadi minus 20.000 N. Kemudian minus 1 kali minus 20.000 jadi plus 20.000. Ya, sama dengan 3.300.000. Oke, ini kalau sana kita teruskan jadi N per 2 dikali min 20.000 N. 800.000 tambah 20.000. Jadi, 820.000. Sama dengan 3.300.000. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kita kalikan N per 2. Maka, kita peroleh jadi minus 10.000 N kuadrat. Nah, kemudian ditambah 410.000 ya. 410.000 N sama dengan 3.300.000. Oke, kita beralih, kita pindah ke bagian kanan atas. Ya, maka kita peroleh, minus 10.000 N kuadrat tambah 410.000 N dikurang 3.300.000. Sama dengan 0. Oke, kita bagi dengan minus 10.000, maka dapatlah N kuadrat. Min 41 ya. 31 N ditambah 330.000. Nah, seperti ini. Oke, bisa difaktor nggak? Dua bilangan dikali hasilnya 330.000. Yang dijumlakan min 41.000. Coba kita bikin corot-corotannya. Kalau dibagi 2, ini adalah 165.000. Kemudian dibagi 5, 33.000 ya. Nah, kemudian dibagi 3, 11.000. Nah, seperti ini. Gimana caranya kita mendapatkan dua bilangan dikali hasilnya 330 di jumlahkan min 41. 6, 55.000. Enggak ya. 33 dengan 10 enggak. 22 dengan 15. Enggak juga ya. Berapa dengan berapa nih kalau saat kita faktorkan. Jadi N, N. Ya, tentunya di sini pasti min dengan min ya. 330 dikali, ya. Dijumlakan min 41. 55 dengan 6 enggak? Jadi 41. Kalau 15 dengan 22 juga enggak. Ini 2 kali 5 kali 30 dengan 11 ya. 30 dengan 11. Oke ya, 30 dengan 11. Maka kita perlu oleh N-nya sama dengan 30. Atau N sama dengan 11. Gitu ya. Tapi kalau saat kita perhatikan, N-nya enggak mungkin 30. Ya. Karena kalau N-nya 30, mungkin nanti dia akan ngasih angsuran ini minus. Minus sekian. Nah, coba kita buktikan. N 30. Maka U N-nya. A tambah 29 N. Gitu ya. A-nya kita punya tadi 400.000. Ya. Katakanlah 400 lah ya dalam 1.000 rupiah. Tambah 29 kali N. N-nya ini tadi adalah min 20 ribu. Jadi min 20. Nah, ini kalau kita kali. Udah lebih dari 400. Ya. Jadi ini enggak mungkin ya. angsurannya adalah negatif. Jadi yang memenuhi adalah yang N sama dengan 11. Gitu ya. Untuk soal nomor 9. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 9. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 10. Oke. Soal nomor 10. Seseorang menabung pada sebuah bank dengan tabungan awal 2 juta. Bank tersebut menerapkan sistem bunga majemuk. Sebesar 14 persen per tahun. Besar tabungan yang dipulai pada awal tahun ketiga adalah. Oke. Bunga majemuk. Rumusnya yang kita terapkan adalah mengikuti daerah geometri ya. Jadi M0 tabungan awal dikali 1 plus R bunganya dipangkatkan N ya. Ini periodenya. Jadi MN-nya M3 ya sama dengan M0-nya tadi nabung sebesar 2 juta kali 1 tambah R R-nya ya 14 persen 0,14 dipangkatkan 3 maka kita peroleh 2 juta ya pada awal tahun ketiga diperoleh 2 juta kali 1,14 pangkat 3 ya jadi 2 juta ya dikali ya 1,14 pangkat 3 nanti coba dihitung aja ya nah ini jawabannya seperti ini itu soal nomor 10 nah kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 11 oke di soal nomor 11 kita diberikan bentuk persegi ya A, B, C, D persegi dengan panjang sisi 4 nah ini panjang sisi 4 ya ini juga 4 ya oke jadi B, A, D, C, C, B, B, A, A, D, 4 nah di dalam persegi A, B, C, D dibuat lagi persegi A aksen, B aksen, C aksen, D aksen ya dengan posisi A aksen di tengah-tengah A, B B aksen di tengah-tengah B, C dan seterusnya kemudian di dalamnya lagi dibuat persegi lain yaitu A double aksen B double aksen D double aksen D double aksen dengan posisi di tengah-tengah juga dan seterusnya sampai tak hingga banyaknya persegi pertanyaannya adalah jumlah luas persegi yang terbentuk oke rumus persegi ya katakanlah S dengan S rumusnya adalah rumusnya adalah S kuadrat ya untuk yang kalau sana diberikan persegi panjang sisinya tapi gimana kalau sana kita nggak diberikan panjang perseginya panjang sisinya tapi yang diberikan adalah diagonalnya nah gini ya yang jelas diagonal 1 dengan diagonal 2 sama maka rumus luas perseginya ya tanpa kita mencari panjang sisinya luas persegi sama dengan diagonal kuadrat bagi 2 ya diagonal kali diagonal bagi bagi 2 nah kalau kita perhatikan di soal ini ya untuk mencari luas semua persegi kita lihat sama aja kita menjumlakan luas persegi ABCD tambah luas persegi A aksen B aksen C aksen D aksen tambah luas persegi A double aksen B double aksen C double aksen D double aksen dan seterusnya nah luas persegi ABCD adalah S kuadrat berarti 4 pangkat 2 ya jadi 16 nah sementara luas persegi A aksen B aksen C aksen D aksen kita perhatikan nah ini kan diagonalnya nih ya dari A aksen ke C aksen ini diagonal dari persegi A aksen B aksen C aksen D aksen nah ini juga diagonalnya nah kalau kita perhatikan diagonal dari persegi A aksen B aksen C aksen D aksen ini diagonalnya sama dengan 4 juga maka dia luasnya dari diagonal kuadrat bagi 2 berarti 16 per 2 dan seterusnya nah ingat dia berbentuk deret geometri tahinga dengan rasionya setengah rumus deret geometri tahinga adalah A dibagi dengan 1 min r ya asalkan r nya ini ada diantara min 1 sampai 1 alias yang pergen deretnya maka kita peroleh hasilnya A nya 16 ya jadi 16 dibagi 1 min r r nya setengah ya dari 16 per 2 dibagi 16 jadi dapatkan jawabannya 16 bagi setengah ya sama dengan 32 32 cm persegi nah itu jumlah luas persegi-persegi yang terbentuk oke itu pembahasan soal nomor 11 kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 12 oke pada sebuah kursus yang dibuka murid baru yang mendaftar setiap bulan bertambah dengan jumlah yang sama ya murid baru yang mendaftar setiap bulan bertambah dengan jumlah yang sama nah ini ciri-ciri atau identitas dari barisan aritematika ya bertambah dengan jumlah yang sama nah berarti itu beda beda antar sukunya ya kemudian jumlah murid yang baru yang mendaftar pada bulan kedua jumlah murid baru yang mendaftar pada bulan kedua dan murid baru yang mendaftar pada bulan keempat jadi jumlahnya 20 orang nah dari informasi ini kita bisa tuliskan berarti U2 katakanlah jumlah murid baru yang mendaftar pada bulan kedua adalah U2 ditambah U4 ya ini sabar dengan 20 orang informasi yang berikutnya adalah sedangkan yang mendaftar pada bulan kelima dan bulan ke enam jumlahnya 40 orang ya berarti U5 tambah U6 sama dengan 40 nah pertanyaannya jumlah semua murid berarti S ini ya nah dalam sepuluh bulan SN yang ditanya ya ya S10 oke U2 tambah 4 ternyatakan untuk A dan B jadi A plus 1 B tambah A plus 3 B ya 4 sama dengan 20 sehingga dapatlah 2 A tambah 4 B ya untuk pernyataan yang pertama pernyataan yang kedua ini U5 tambah U6 berarti U5 ini A tambah 4 B U6 A tambah 5 B nah sama dengan 40 sehingga ketika kita jumlah jadi 2 A tambah 9 B ya sama dengan 40 oke kita eliminasi kita kurang maka kita peroleh hasilnya adalah minus 5 B nah minus 5 B sama dengan minus 20 maka B nya adalah 4 gitu ya nah beda antar sukunya 4 berarti setiap bulan bertambah 4 siswa yang menambah gitu ya yang mendaftar nah dari sini kita cari A nya berapa nilai A nya kita manfaatkan dari informasi yang pertama saja ya jadi 2 A tambah 4 B sama dengan 20 kita bagi 2 jadi A tambah 2 B sama dengan 10 ya karena B nya 4 maka 2 B adalah 8 maka A nya adalah 2 nah seperti ini pertanyaannya adalah S10 S10 nya N per 2 atau 10 per 2 dikali 2 A hanya 2 berarti 4 tambah 9 B ya 9 kali 4 berarti 36 maka kita peroleh 5 dikali 40 ya sama dengan 200 jadi jumlah semua murid dalam waktu 10 bulan pertama adalah 200 siswa nah ini untuk pembahasan soal nomor 12 oke kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 13 so tas tali dipotong menjadi 9 bagian ya dipotong menjadi 9 bagian panjang masing-masing potongan mengikuti barisan geometri potongan tali yang paling pendek adalah 4 kita misalkan yang paling pendek itu adalah U1 ya alias A sama dengan 4 sementara potongan yang paling panjang 1024 berarti ini potongan yang ke sembilan ya berarti U9 sama dengan AR pangkat 8 ini hasilnya 1024 oke panjang tali semula adalah oke kita tahu bahwa A nya adalah 4 maka kita cari R jadi 4 kali R pangkat 8 sama dengan 1024 maka R pangkat 8 sama dengan 1024 bagian 4 ya 256 ya gini maka R nya sama dengan 2 ya nah dapet R nya 2 A nya 4 R nya 2 pertanyaannya panjang tali semula berarti S9 ya pertanyaannya sama aja U1 tambah U2 tambah U3 ya potongan pertama sampai potongan 9 jumlahnya jadilah S9 nah rumusnya adalah dalam geriat geometri rumusnya adalah A dikali R pangkat 9 min 1 dibagi dengan R min 1 maka dapetlah A nya tadi 4 R pangkat 9 berarti 2 pangkat 9 512 kurang 1 dibagi dengan R min 1 2 kurang 1 maka dapetlah 4 dikali 511 dibagi 1 gitu ya maka kita pelai hasilnya adalah 2044 ya panjang tali semulanya cm satuannya nah ini untuk pembahasan soal nomor 13 oke kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 14 pada suatu hari lakukan pengamatan terhadap virus-virus tertentu yang berkembang dengan membelah diri menjadi 2 ya jadi setiap virus itu membelah diri menjadi 2 pada awal pengamatan terdapat 2 virus jadi awalnya ada 2 virus pembelahan terjadi setiap 24 jam nah setiap 1 hari jika setiap 3 hari seperempat dari virus dibunuh maka setiap 3 hari seperempat virus dibunuh maka banyak virus setelah 1 minggu pertama setelah 7 hari berarti setelah 7 hari oke ya awalnya kita punya 2 virus hanya 2 ya awal ya awalnya kita punya 2 maka ya setelah 1 hari akan menjadi 4 ya karena membelah diri setelah 2 hari berlalu jadi 8 ya hari utama 2 pada awal pengamatan terdapat 2 virus jika setiap 3 hari ya setiap 3 hari oke ini berarti termasuk hari pertama ya 2 ke 3 nah ini udah 3 hari nah karena udah 3 hari maka wajib seperempat virus dibunuh ya karena seperempat dibunuh maka tersisalah 3 per 4 3 per 4 dari 8 virus yang ada makanya jadi 6 ya maka virusnya akan menjadi 6 nah dari virus yang 6 ini maka hari berikutnya ya hari ke 4 akan menjadi 12 virus hari ke 5 akan menjadi 24 virus karena membelah diri hari ke 6 dia akan menjadi 48 nah udah 3 hari nah dia akan dibunuh seperempatnya maka yang hidup hanya 3 per 4 dari 48 ya maka kita peroleh 12 kali 3 36 oke ya nah ini baru hari ke 6 nah sehingga pada sehari ke 7 setelah 1 minggu dia akan membelah diri lagi menjadi 2 menjadi 72 maka jawabannya ada sebanyak 72 virus ya setelah 1 minggu nah ini untuk pembahasan soal nomor soal nomor 14 oke kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 15 oke kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 15 hasil produksi suatu pabrik setiap tahunnya meningkat mengikuti aturan barisan geometri oke barisan geometri produksi tahun pertama sebanyak 200 unit tahun pertama ya tahun pertama 200 unit tahun keempat 1600 unit nah kita tulis dulu ya U1 sama dengan A sama dengan 200 nah tahun keempat berarti 4 berarti geometri R pangkat 3 nah sama dengan 1600 nah karena A nya ini 200 ya kali R pangkat 3 sama dengan 1600 maka dapatlah R pangkat 3 nya 8 nah atau R nya sama dengan 2 oke kita dapat R nya 2 A nya 200 nah selanjutnya biaya yang dikeluarkan dari hasil produksi barang 40.000 ya per unit total pengeluaran biaya produksi yang dikeluarkan pabrik selama 6 tahun ya selama 6 tahun berarti kita tentukan dulu banyaknya unit ya selama 6 tahun dengan menggunakan rumus A dikali R pangkat 6 min 1 dibagi dengan R min 1 ya A nya kita tahu tadi 200 R nya 2 berarti 2 pangkat 6 adalah 64 kurang 1 per 2 min 1 maka kita punya 200 kali 63 per 1 nah atau sama dengan 12600 ya sorry ya jadi ada 12600 unit ya yang sudah diproduksi selama 6 tahun nah sekarang biayanya berapa kalau per unitnya 40.000 nah total biayanya ya total biaya berarti banyaknya barang yang diproduksi 12.600 unit dikali dengan 40.000 per unit ya ini satuannya rupiah oke kalau kita kalikan jadi 4 song 5 ya 50.400.000 ya nah ini biaya totalnya 50.400.000 oke nah ini untuk pembahasan soal nomor one pugal глаз laks uh uh that laks 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 laks